Video menunjukkan oknum diduga anggota Polda Sumut menabrak mobil warga di pintu keluar tol Kota Binjai. Sebuah video yang beredar menampilkan seorang oknum yang diduga merupakan anggota polisi daerah Sumatera Utara menabrak mobil milik warga di pintu keluar tol Kota Binjai. Dalam rekaman tersebut terlihat mobil yang dikendarai oleh oknum tersebut melarikan diri setelah menabrak kendaraan warga. Informasi yang disertakan dalam postingan menyebutkan bahwa oknum tersebut diduga membawa senjata api. Video ini kemudian menyebar luas di media sosial, memperlihatkan seorang wanita dan seorang pria yang diduga merupakan personel Polda Sumut berada di dalam mobil tersebut. Ini pelanggar nggak bertanggung jawab ya. Lari? Ya, lari. Lari, lari. Bang, tolong mbak. Tuhan jangan diam aja ya. Dabrak ini. Ini udah mau clear, cuman mobil dia sengaja mundur kan? Kalau ibu mau berpanjang terserah, bisa datang ke sini saya hati ada. Iya, saya saksi. Enggak, kami kan bagus-bagus. Saya memang saya kurang sadar. Iya, tadi saya lupa yang ini. Ditabraknya dan memang sengaja bang, sengaja. Sengaja. Wajarlah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan padar. Padangnya aja bu, enggak bagus. Enggak apa-apa, kalau kita dikepanjang aja. Ibu udah dapat. BK-nya udah dapat. Kayaknya tadi, kayaknya tadi dipoto. Itu dalam? Orangnya tahu? Sudah. Masalah. Tunggu aku rekam dulu mobil. Tabrak lari dari jalan tol. Ini mobilnya sengaja ditabrakkan oleh pelakunya.